Masa bodoh dengan kekalahan, legenda dunia sebut Messi sudah menamatkan prestasi di dunia sepak bola. Messi dirinya telah tersingkir dalam perebutan trofi paling bergensi di Eropa yakni Liga Champions, saat bertanding melawan Bayern München, kekalahan ini tentunya adalah salah satu kekalahan yang paling ditunggu-tunggu oleh barisan sakit hati usai Messi memenangkan semuanya dalam dunia sepak bola. Bagaimana tidak, Messi membuat semua orang menangis dalam tiga bulan terakhir beruntun di bulan Desember memenangkan Piala Dunia, di bulan Januari memenangkan International Federation of Football History and Statistics, kemudian di bulan Februari memenangkan trofi FIFA The Best Month Player dan selanjutnya trofi Ballon d'Or, hingga Laureus Award. Ini semua adalah kemenangan yang paling fenomenal dalam kurun waktu yang singkat, sehingga saat Messi kalah total melawan München semua orang merasa gembira karena melihat pemenang sejati akhirnya terjatuh. Berbicara mengenai laganya tersebut dan Lionel Messi sendiri tentunya hal itu tidak terlepas dari tanggapan para legenda yang menyebutkan sebenarnya sudah tidak peduli lagi dengan hasil yang diraih oleh sang bintang mau Messi kalah ataupun menang, sebab Messi telah menamatkan dunia sepak bola sebagai individu. Memenangkan trofi Ballon d'Or 7 dan Piala Dunia membuat Messi seharusnya tidur pun tidak apa-apa. Messi bertanding di PSG kali ini selain untuk mencari cuan ia hanya ingin bersenang-senang saja selama 90 menit, saat Messi meraih kekalahan pun sebenarnya itu bukanlah aib atau masalah yang lain, namun itu hanyalah satu poin yang tidak pernah mengurangi bagaimana individualis Messi, legenda dunia menyebutkan dengan lantang bahwa Messi telah menamatkan dunia sepak bola dan ia untuk sekarang hanya bersenang-senang saja. Pepatah unik mengatakan Messi meraih kemenangan ikut merayakan namun Messi meraih kekalahan cukup menunjukkan trofi Piala Dunia. Perpisahan yang layak untuk seorang pesepak bola jenius seperti Messi, dia, jauh melampaui menjadi bintang dan kapten di Piala Dunia ini, Anda telah menamatkan dunia sepak bola dan layak hanya berdiam diri pun menjadi sempurna, sekarang Anda hanya bersenang-senang saat bertanding, sungguh abadi, ujar Ronaldo Nazario. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi oleh Lionel Messi, gagal di Eropa, atau PSG, Messi telah mencatatkan sejarah yang besar, sekarang dirinya telah memenangkan apapun yang tak bisa dimenangkan oleh orang lain, Messi bermain dengan lapang dada dan hanya menikmati sisa kontraknya tersebut, ujar David Beckham. Pertandingan Liga Perancis, Bres vs PSG tanggal 12 Maret tahun 2023. Pemimpin klasemen PSG akan dijamu oleh tim papan bawah Bres di Stad Francis Label pada pekan ke-27 Ligue 1 2022-2023, pertandingan Liga Perancis antara Bres vs PSG ini akan live Minggu, tanggal 12 Maret tahun 2023, jam 3 waktu Indonesia Barat. PSG baru saja dipastikan tersingkir dari Liga Champions, PSG dikandaskan Bayer Munchen di babak 16 besar. PSG kalah 0-2 pada leg kedua di Jerman, setelah takluk 0-1 di Paris pada leg pertama, berarti mereka harus tereliminasi dengan agregat 0-3. PSG musim ini juga sudah tersingkir di ajang Coupe de France, mereka dijegal Marseille 1-2, juga di babak 16 besar. Gagal di Coupe de France dan Liga Champions, PSG pasti dituntut supaya jangan sampai gagal juga di Ligue 1, PSG sekarang wajib berkonsentrasi penuh di kompetisi ini. Kemenangan atas Bres adalah harga mati, selain sebagai pelipur lara, kemenangan juga bisa membuat posisi mereka di puncak klasemen jadi semakin solid. Prediksi starting 11, PSG, 3-5-2, Donnarumma, Pereira, Ramos, Bitsiabu, Hakimi, Zaire Emery, Ferrati, Vicinha, Mendes, Messi, Mbappe, Pelati, Christophe Galtier, Prediksi skor PSG 4-0 untuk Bres. Syarat Zinedine Zidane mau latih PSG, minta dibelikan satu pemain bintang Barcelona. Zinedine Zidane dikabarkan meminta untuk dibelikan winger Barcelona jika dirinya menjadi pelatih Paris Saint-Germain PSG. Paris Saint-Germain dilaporkan serius mengejar bekas pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane. Hal itu tak bisa dilepaskan dari keinginan mereka untuk mendapatkan gelar Liga Champions. Sejak berdiri pada tahun 1970, Les Paris Saint-Germain memang belum pernah sekalipun meraih gelar Liga Champions. Prestasi terbaik mereka diajang paling bergensi di benua biru adalah jadi runner-up di musim 2019 per 2020. Kedahan di atas kemudian membuat PSG ngebet untuk mendatangkan Zidane, pelatih yang pernah jadi juara Liga Champions. Shahdan, jika ingin merekrut Zidane, PSG harus memenuhi syarat yang diminta oleh sang pelatih. Dilansir bolasport.com dari Sportskida, pelatih berusia 50 tahun itu disebut meminta PSG untuk mendatangkan satu pemain Barcelona. Pemain yang dimaksud adalah winger Barcelona asal Prancis, Ousmane Dembele, permintaan Zidane kepada PSG untuk mendatangak bekas rekan Lionel Messi tentu saja tak akan mudah. Pertama, sang pemain sudah mengikat kontrak Barcelona hingga tanggal 30 Juni tahun 2024. Kedua, Ousmane Dembele punya harga pasaran yang sangat tinggi. Menurut laporan transfermak yang dinukil bolasport.com, Dembele punya harga pasaran sebesar 60 juta euro atau setara 978 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!